bisnis itu apaan sih? jualan studio itu bisnis pengusaha pengusaha gitu kayak umma babak jualan jualan ojaskin itu bisnis gitu itu cita-cita bisa jadi kita-cita pengusaha kalau mau buka bisnis gak? mau enggak, mau enggak terus kalau cita-citanya Mariam apa? tuh kalau mau besar kalian katanya pintar ya bahasa Inggris boleh gak perkenalin namanya pakai bahasa Inggris? boleh, boleh, boleh Assalamualaikum teman-teman Mariam hari ini mau podcast sama anak-anak di Mas Karul Hufas Lil Atfal boleh kenalin ke teman-teman gak namanya siapa? boleh, boleh nama aku Ayatul Husna Bayatul Barulah Takyah Putri Arya dari Magelang dipanggil, dipanggil ayah aja nah, kalau aku Mutiara Sabrina Lumanau dari Tangerang dipanggilnya Yara umurnya umurnya berapa? 12 eh, stof, luar lagi gak inget 13, 13 kalau aku, ya 11 tapi tahun ini 12 tahun ini 12 kalian katanya pintar ya bahasa Inggris iya boleh gak perkenalin namanya pakai bahasa Inggris? boleh, boleh, boleh siapa dulu hi, so my name is Mutiara Sabrina Lumanau i'm uh like about 11 years old uh this year i'm 12 and you can call me Yara hello, my name is Ayatul Husna Bayatul Barulah Takyah Putri Arya so you can call me Ayah it's not okay gimana perasaannya belajar di Mas Kanlu Pasle Latva? happy oh, that's pretty fine um, i'm happy there and i really like it okay apa yang buat kakak happy? hmm there's a lot of friends and we learn new things uh, there's about hadith and then there's like a lot about ahlak and we're uh, our ahlak is better than usual okay jujur pertama kali pengalaman mode dan itu sangat nantang banget sih bagi aku hehehe jadi seru seru lah seru-seru banget challenging kenapa sih mau tinggal di Mas Kanlu Pasle Latval padahal kan kalian masih kecil hmm kenapa ya karena pengen aja gitu nyoba biar jadi mandiri kan biasanya kalau di rumah dikit-dikit nggak hmm apa ya mau apa aja langsung bilang bunda pengen ini bunda pengen itu ayah pengen ini kalau disini harus bener-bener kayak belajar harus tahan mandiri terus kayak berhemat juga itu paling penting lu bisa hmm for me well it's a challenge for me a really big challenge cause usually at home I need help from my mom like if I need to tidy my clothes I have I have to need some help from my mom like umma help me can you me do this washing your clothes hahaha but now I can I can I can tidy my own clothes and a lot of stuff I can do now okay okay susah nggak sih mas kaya ngupas liat alfal emang testnya apa aja ada testnya nggak yes yes first time the test is like what is that ra apa apa ya i forget it ah ya reading quran so surat asyams i don't know pake bastinernya juga nggak apa-apa iya aku tuh lupa gitu kemarin tuh tesnya apa aja ya kamu tesnya apa aja ehh for me aku di tesnya surat asyams dibaca terus abis itu kayaknya gitu doang sih kalo dari aku sih semuanya gampang kecuali satu pas tes menghafal soalnya pribadi sendiri aku memang belum pernah kayak ada pengalaman ngafal jadi kayak deg-degan banget tapi alhamdulillah usadahnya tuh ramah jadi nggak takut lah Alhamdulillah ya sedih nggak kalo bisa sama orang tua kalian jelas sedih banget it's really sad cause like every night i usually sleep like with my parents but now like alone and only with my friends and so i just get scared and not always cry at night but now i don't and you yeah i'm i'm homeschooling school so everyday every night i will with my family with my family with my parents so now i'm so feeling alone but it's okay hehehe hehehe pernah nggak tiba-tiba kangen sama orang tua sampai nangis pernah sebulan hehehe si malem nangis kamu aku sih inget biar udah gak usah dipikirin terus but just keep on going hehehe biar malem ini langganan gak gak nangis biasa keliatan sama temen sih gak nangis aku nangis kok tapi diem-diem di kamar mandi hehehe hehehe ya itu sih hari-hari awal yang sangat berat biasa yang dikangenin sama orang tua apa? ya kalo misalkan orang tua gitu eemmm aduh ya kayak baikin kita gitu peluk-peluk kita kayak bikin kangen aja gitu hangatnya peluknya terus abis itu tiba-tiba kayak nangis pengen dipeluk lagi ya kalo yang bikin banget kangen kerasa banget bedanya dipondok sama pas dirumah kalo dirumah kan dulu ayah juga anak tunggal tapi sekarang baru aja lahir kemarin adek terus kayak selalu kayak jadi prioritas orang tua sedangkan sekarang kan orang tuanya ustazah dan harus berbagi juga sama temen-temen itu sih yang paling bikin kangen gitu kalo misalnya pak mariam kalo misalnya umah itu haji atau ada sahfari dakwah kemana gitu mariam ditinggal di rumah kangen gak? kangen kangen banget kangen 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 aja sih gitu lah paling lama ditinggal umah berapa hari? haji doang yang paling lama sih iya pengen banget haji kalo kak ayah sama kak Yara lagi kangen orang tua selain nangis biasanya ngapain? salto tinggal lah canda canda gak mungkin pasti doa terus kayak kalo misalnya lagi kangen banget tuh pasti kayak doanya menuju ke orang tua kayak gak ada kepikiran lain pas bilangnya kayak ya Allah pengen ketemu kapan ya bisa ketemu sama sama doain orang tua doain orang tua berkali-kali diulangin tiga kali bisa seratus kali juga bisa kayak gitu bisa mah itu gak ada gak ada sia-sianya berdoa iya kalo umah sama jadi gimana kabarnya di rumah umah sama jadi gini di gini inget-inget tiba-tiba orang tua tapi habis itu lanjut ke pelajaran lagi kalo ayah sendiri sih pribadi seneng karena antusias pes campur takut iya karena pas pertama kali dateng kan iya ayah itu masih kayak dari nol banget coba baik baca Qur'an aja kayak apa itu kayak temen-temen udah bacanya udah hmm begitu diberang tepungannya berapa kak? oh baru empat jus hah empat jus apa ya Allah gimana ya anak kerasaannya kayak ya ampun anaknya paling bodoh dari sini gitu lah jadi ayah ada kayak rasa takut gitu tapi alhamdulillah sekarang ayah udah bisa ngejar semua itu gimana menghilangin rasa takutnya gimana hmm biasanya sih buka-buka kan kalo misalnya pulang atau sebelum berangkat tuh ayah dikasih kayak catatan di binder dari orang tua itu kalo dibaca itu pokoknya kata-kata yang bikin semangat ayah naik banget nah gitu jadi kayak bide kalo kayaknya hmm kayaknya gak ada rasa takut tuh hmm dia mah ada 10 jus masuk-masuk dia iya pernah gak Mariam ada takut gitu kalo pas mau ngafal gitu atau pas setoran gitu takut gak? terasa takut gitu hmm takut sih enggak tapi kalo misalnya kayak ada lomba-lomba ujian tuh kayak deg-degan gitu pernah ikut lomba lomba apa aja? ee... lomba just ama terus lomba just 29 Masya Allah enggak belum boleh ikut lomba tapi alhamdulillah menang Masya Allah tapi gak jadi ada satu sudah bagus menang menang keberanian tuh paling utama kalo sehari-hari ngapain aja sih dari pagi sampai malam menginn aja Yang pertama tuh Biasanya kita bangun tidur Salat tahajud Itu yang paling berat Itu sepada tahajud Wajib Kalau enggak Dijamin Terus nanti kita bakalan Datang ke Aula Mariam Aula Mariam Ke Aula Mariam Buat jamaah satsubuh Terus kayak almak surat Setelah itu langsung Balik lagi ke asrama Terus mulai lagi halakoh sesi 1 Iya kan? Iya Terus habis halakoh sesi 1 Kita tuh mulai pikir Terus habis pikir Kita persiapan Pokoknya persiapan halakoh lagi Sampai sebelum duhur Pokoknya yang penting Setiap waktu solat Pasti berjamaah Kecuali Isha Isha kan berjamaah di rumah Oh iya Kalau Isha berjamaah di rumah Kalau di Aula Mariam Cuma subuh Sampai maghrib ya? Iya Habis Isha berjamaah Ngapain lagi? Ngapain lagi ya Ya keperluan pribadi Eh ya Almuk Astusroldin lupa Habis Almuk itu Baru yang kita keperluan pribadi Baru disitulah nyempatin Beres-beres kasur Kamar semuanya Ya udah Nambah hafalan Ya wajib tuh Kalau enggak besok auto Gak dapet setoran Kenapa mau ngapain Al-Quran? Yang pertama niatnya Tanah Allah Yang kedua Ya Biar orang tua Masuk surga Sebenarnya Awal-awal tuh Pas kecil Ayah tuh gak mau Ngapain Al-Quran Kayak bilang Pokoknya budak Ayah gak mau ya Ngapain Al-Quran Kayak pokoknya Gak mau Tiba-tiba kayak Ada sebuah hidayah Cahaya nurani Yang menyinari Terus tiba-tiba kayak Terinspirasi lah Pengen Coba gitu Ngapain Al-Quran Eh lama-lama beran kayak Pengen Pokoknya anak harus Bisa gitu 30 juz gitu Kenapa kak ayah Ngapain Al-Quran Atau kecil? Apa ya? Dulu kayaknya Bia trauma Mas toran sama ibu sendiri Kayak gimana? Candai ya bunda Jangan marah Enggak Dulu memang Ayah tuh takut Kalau disuruh ngaji Bayangin kan Kalau misalnya ngaji kan Kayak makanya ini alasannya Ayah tuh Gak boleh ditiru ya Temen-temen Dulu kalau misalnya Mau belajar ngaji Ibu anak tuh bagus Bacaan ngaji ya Tapi ayah gak mau diajar Setiap habis menggrib Jadwalnya ngaji Tapi ayah pasti langsung kayak Kabur gitu Kemana Kayak tiba-tiba Mijit ayah Apa-apa gitu Ya banyak alasan lah pokoknya Tapi Pokoknya ya Itu salah satu yang Ayah sesalin Tapi setelah itu semua Kayak Ayah seneng kayak Setelah Kemaskan Kayak itu semua bisa Diperbaiki Belum terlambat Iya Mariam Kenapa mau ngafalin Quran Gak tau sih Mau aja Gak tau Masya Allah Langsung kemauan dari diri Pernah gak Mariam gitu Gak mau setoran gitu Sama Syahok Karena Tiba-tiba Males banget Gitu pernah gak Pernah sih Pernah kan bukan Kayak males-males gitu Tapi Kayak Habis les gitu Terus langsung Kemaskan buat setoran gitu Sama Syahok Asma Jadi Kayak Bukan males Tapi capek gitu Asya Allah Apa sih Suka-dukanya Dimaskan Kalau sukanya Alhamdulillah Lebih banyak banget Selain dapat ilmu banyak Ketemu banyak orang hebat Kalau gak dimaskan Ayah mungkin Gak pernah bakal ketemu Sama Mariam Buat postgres Gak pernah ketemu Sama Uma Tapi Kalau dukanya tuh Apa ya Gak ada sih Cuma kadang Ngehan rasa rindu aja Kalo kayak Just normal Almost kayak Kayak Just holding Like Maybe if My friends Do this Or maybe If I don't get My setoran Right Yeah Like supporting Nah Not supporting Like It was wrong Like I became sad Yeah The problem with friends Is make me sad Temen-temennya baik-baik gak disana Baik Kasih jempol empat nih Sama jempol kaki Gak kelihatan ya Pokoknya Baik Alhamdulillah Kalau misalnya kan Kalau di pondok-pondok Daerah Ayah Mungkin Ayah tuh sering denger kayak Oh dia pulang dari pondok Karena setelahnya dia dibully Kalau dimaskan Gak ada bully-bully No bully-bully Gak ada Alhamdulillah kayak Temen-temennya kayak welcome Gitu Langsung menyambut Jadi Ayah gak ada rasa Takut Mau kenangan Sama temen-temennya Pengalaman terkesan Dimaskanel Hupas bareng Temen-temen kayak gimana Kenapa ya Persiapan Mohadorah Iya persiapan Mohadorah tuh Kalau persiapan Mohadorah Wah suka duka Begadang Ya itu semua Baru-baru Tapi kalau misalnya Mohadorah ini Selesai kan Mariam Laksung kayak Bahagia Kayak ngerasa lega Mereka Mohadorah itu apa sih Mohadorah itu kayak semacam Pertunjukan yang buat Luasah talenta para santri Kayak misalnya nanti bakalan diambil datuk Nanti bakalan ada yang kayak apa ya Kalau kemarin tuh Sempat ada yang buat puisi berantai Sama yang lain-lain gitu Kalau gak kan tampil apa pas Mohadorah Kan kita udah dua paling nih Mohadorah Yang pertama apa Drama Drama Jadi apa ya Sabah Ya pas Mohadorah pertama itu Temanya tuh tentang Palestine Dan kebetulan Saya sendiri yang menjadi Zionis ya Kalau Ana yang jadi pembantunya Yang nangis Shahi Shahi Aku lihat Ya itu saya jadi orang jahat Padahal Ana bilang Kenapa Ana harus jadi orang jahat Karena kayaknya Sebenarnya kakak cocok Ya Allah Ana kayak Muka Ana jahat kak Dan gitu kan Mariam Di Mohadorah kedua Itu Kemarin tuh Tentang apa ya Sabah Tentang Ramadan Tapi Ayah tuh Peranin jadi juga Ketua Kelompok Perampok Jadi orang jahat mulu Capek Kali-kali jadi orang baik gitu ya Jangan jahat mulu Kalau Ana Itu puisi berantai gitu Iya Puisi berantai Jadi apa Apa ya Guru Ada yang jadi guru Ada yang jadi kang cilok Kang cilok Terus ada apa tuh Sandri peladan Sandri peladan Saya jadi ibu dapur Masa Masa Maka dasar Ya Allah Masa lo in banget sih Kostumnya Rencananya habis dari mas Kan kakak-kakak ngapain aja Hmm Kalau Kalau ayah Udah ada tujuan Kayak mau mulai Buat bisnis Langsung Jadi kan Kan kalau misalnya Di awal-awal tuh Ayah kayak bilang Udah lah Ngapain ngefal Quran Mendingan langsung aja kerja Kayak apa sih Gitu kan Soalnya Ayah tuh dari kecil Mau cita-citanya Pengen jadi pengusaha Tapi setelah itu Ayah nyadarin bahwa Kayak Biar jadi pengusaha yang baik Dan benar Jadi harus ngapain dulu Quran Belajar dulu Agama yang baik Gitu ya Kalau abis dari sini sih Pertama Liburan Terus abis itu Diceritain dong liburan Ya Rangat Gak perlu dong Tujuan utama hidup aja Tujuan utama Masuk camp dulu Terus abis dari camp Bukan kamu masuk lugo Enggak Camp dulu Baru abis itu Kelugo Oh iya Karena ngabis-ngabisin waktu Tiga bulan Iya daripada Kau di rumah Main gencin Bagus Tadi katanya Kak Ayah mau buka bisnis Emang mau buka bisnis apa? Pertama sih Sebelum buka bisnis Ayah pasti harus Cari dulu pengalaman Bareng Kayak Ayah Bunda Dan kemarin kan Tepat sebelum mondok nih Ayah udah mulai dilatih Yaitu ngelatih dulu Keberanian Ayah Ayah disuruh jualan Bener-bener jualan Jadi pas itu kan Ayah ada ya kebun Di rumah Jadi itu dipanen lah Sama ayah anak Kayak sayur-sayuran Terus nanti ayah bakalan keliling Satu kota Jadi ayah cuma Ayahnya ke ayah itu Cuma pake motor Nanti ke ayah bakalan turun Nawarin Itu dari sore Kayak pake apa ya Tau gak sih Kalo pake motor Terus kayak ada beban-beban Di sampingnya Kelombong Kalo tempat tanah Nah itulah Pokoknya itu keliling satu kota Harus jualin Terus alhamdulillah Hampir setiap Seminggu tuh panen dua kali Alhamdulillah Ayah bisa jualin habis Ada-ada kalo ada sisanya Gak apa-apa Tapi Banyak kan habis Kayak orang mau buka bisnis Mau sih Mau buka bisnis Baju Boleh Tapi harus belajar Kayak Ini bahan apa Ini apa Kan memang awal dari bisnis tuh Yang pertama Dari mental Terus yang kedua tuh juga Kayak apa ya Memahami dulu Bisnis yang mau dijalankin Kayak Kemarin kan ayahnya Kayak sempat mau buka lahan itu Buat perkebunan Durian sama alpukat Jadi disitu ayah banyak banget Kayak belajar Kayak harus gimana Gimana gitu Dikebun Jadi mainnya dikebun Bisnis apaan sih Yang mau masalah Terus Bisnis Usaha-usaha Pemisaha Pemisaha Gitu Kayak Kayak Umba Baba Jualan Jualan Oja Skin Itu bisnis Gitu Gitu Cita-cita Bisa Jadi kita-cita Pemisaha Kalau Mau buka Bisnis Gitu Mau Enggak Mau Enggak Terus Kalau cita-citanya Mariam Apa Besok Kalau mau Besar Ustazah Youtuber Sama Udah Masya Allah Berarti bisa Dakwah Online Untuk Besok Subscribe Channel Mariam Oke Pak Umat Gimana Orangnya Kalau Bagi Ayah Menginspirasi Jelas Karena Umat Dengan Usia Yang Masih Muda Udah Bisa Balik Umrah Haji Azar Kemana Mana Banyak Koneksinya Masya Allah Gitu Eh Juga Pengen Gitu Bisa Belajar Inspirasi Juga Kayak Kesini Gratis Kesana Gratis Yang kamu tangkap Malah Ya Kayak Umat Udah Jadi pendakwah Terus Jalan-jalan Kemana-mana Buat Mendakwakan Orang Juga Kayak Ke Serbia Ya Aneh Yang terbaru Belum Kamu kan kemarin pulang Nggak pulang Terus Sama ini Umat Kan misalnya Nia Kalau ayah itu Ketemu orang-orang hebat Kadang Ayah itu Ngerasa takut Tapi Pas ketemu Umat Tidak ada rasa takut Kayak langsung Ngerasa Kayak apa ya Kayak Ngerasa deket Ada nggak pengalaman Yang tidak terlupakan Sama Umat Hari Guru Iya sih Hari Guru itu Sama Paling nggak terlupakan Tentu aja Pas pertama kali ketemu Umat Oh iya Disitu kan Kalau nggak salah Eh Pas kedua kali Yang kedua kali Yang pas Ini loh Mariam dipanggil Umat Buat ngaji Ingat nggak Mariam yang pas itu Yang itu Pokoknya yang pas itu tuh Poinnya Anda masih takut Pas itu Masuk rumah ini Kayak Ya Allah Anda masuk rumah artis Anda masuk rumah artis Ya Allah Oh yang itu Iya Ambil Malu-maluin loh Yang paling Paling yang Anak ingat sih Waktu pertama kali Tiba-tiba nangis Oh iya Itu kan Nangis Pertama kali dateng ya Saking terharu Sepertinya Oke kak Oke kak Ayah sama kak Yara Ada pesan nggak buat Temen-temen yang nonton Kita ini Semangat selalu buat Membelajari Al-Quran Jangan ada hentinya belajar Karena belajar tuh Sampai keliang lahat Dari boyan ibu Sampai keliang lahat Pokoknya gitu Temen-temen Jangan lupa Ngafalin Al-Quran Sama hadis-hadis gitu ya Oke makasih ya Kak Ayah sama kak Yara Udah mau hadir Di podcastnya Uma Kita mau closing dulu ya Jangan lupa Subscribe Comment Dan loncengnya Dadah Tak kukah Tak kukah Tak kukah Tak kukah Tak kukah Terima kasih.